Assalamualaikum, hai teman, welcome to my channel Di video ini aku mau sharing cerita tentang pembuatan salah satu karya aku, yang ini Kalau mau tau, simak terus ya Oke, jadi ceritanya di bulan Desember tahun 2020 Cosmopolitan Korea ngerilis foto-foto Hangin Yop untuk edisi majalah mereka di bulan Januari 2021 Aku lupa ini, aku lupa nemu link nevernya awalnya dimana Tapi pastinya foto-fotonya aku download ini dari akun nevernya Kies sih Dan foto-foto behind the scene-nya ini di-text sama orang Kies ya Kalau yang untuk majalahnya setahu aku nama fotografernya Yongi By the way, aku ngumpulin fotonya banyak juga ya Padahal waktu itu belum ngebiasi dia, baru kagum aja Ya, selain inyopnya Masya Allah cakep Foto-fotonya juga cakep soalnya Jago sih yang ngoreksi fotonya Nah terus, dari sekian banyaknya foto ini Aku pilih beberapa yang menurut aku paling aku suka dan bisa untuk aku gambar Akhirnya, terpilihlah tiga foto ini Abis itu, aku edit ketiganya di Lightroom Biar lebih kelihatan kontras sama shadingnya Jadinya kayak gini Aneh gak sih? Ya gak apa-apa lah ya Kan buat referensi aja By the way, kalau ada yang pernah follow akun art aku dari tahun 2020 sampai tahun 2023 Dan cukup merhatikan update karya aku Ya, siapa tau aja ada ya kan Mungkin gak pernah sama sekali liat aku ngeposting gambar yang satu ini kan ya Ya, karena memang gak ada Jadi sebenernya waktu itu aku udah gambar Badannya udah jadi sekitar 50% gitu lah ya Tapi suatu hari pas mau lanjut ngerjain Aku gak paham sih Kayaknya app-nya yang error Seingatku tuh di canvasnya gambarnya ada Tapi berantakan gitu Terus di layer-layernya kelihatan kosong Eh, apa sebaliknya ya? Intinya file-nya rusak lah ya Akhirnya aku apos aja Dan gak gambar lagi sampai sekarang Nah, kalau yang satunya ini Insya Allah di video selanjutnya deh aku ceritain Oke, balik lagi ke sini Langsung liat recording prosesnya aja yuk Sambil cerita Jadi, artwork ini seingatku Aku bikin sekitar bulan Mei tahun 2021 Ya udah lama banget Ya, seperti biasa Bikin line art-nya di tracing Kayak gini Yang mau jago bikin line art jangan diturut ya By the way, ini aku lupa Pake brush old inker Atau dry inker gitu Nah, terus Karena disini ada guguk putih Yang lucu itu Terus aku kan gak bisa gambar ya Aku mikir Diganti jadi apa ya Akhirnya ini deh Untuk ganti si guguknya Jadi awan Tapi Dari sinilah kesulitan Pembuatan gambarnya Bertambah Kenapa? Karena aku pikir Ngelukis awan dengan style realistik Itu Susah Makanya waktu itu Pas ngerjain artwork ini Pas lagi nge-stuck Aku pelajari tutorial Cara menggambar dan Ngelukis awan lagi Baru lanjut lagi Pas udah ada Kesempatan Sama mood Tapi guys Ini susah bagi aku Yang jarang ngegambar ya Kalau yang udah paham Gimana cara ngegambar Dan ngelukis awan Terlebih lagi Sering latihan Mereka pasti udah jago Makanya Kalau ngeliat Orang-orang di sosmed Yang featuring Gambar awan Di artworknya Aku sampe mikir Ini orang pada jago Jogo amat ya Ngelukis awan Nah Sampai di waktu Aku ngelukis ini pun Sebenernya aku Belum paham-paham banget Tapi Keinget kata dosen Sini lukis aku dulu Kata beliau Gores aja Jadi yaudah Bikin stroke-stroke aja Pake feeling Sama nerapin sedikit ilmu Dari tutorial Yang udah dipelajari Dan Alhamdulillah Hanya lagi App yang aku pake Brushnya lumayan mirip Sama tools aslinya Yang manual maksudnya Jadi ya Bisa sedikit Mengurangi stress Karena belum terlalu paham Cara ngelukis awan lah ya Kalau bubble-nya itu Aku pake brush khusus Untuk bikin bubble Makanya Cukup konsisten ya Visual bubble-nya Tinggal mainin Size brush-nya aja Terus waktu itu Aku lagi pengen coba Style ala-ala Factory art Jadi shading di karakternya Nggak di-blend gitu Tapi awan sama Sepatunya mah Ala-ala painting biasa By the way Aku kasih judul On the cloud nine Karena ini Menggambarkan seseorang Yang saking bahagianya Dengan hidupnya Dia seperti berada Di atas langit tertinggi Dia menikmati hidupnya Dengan santai Dan tidak Menggantungkan Kebahagiaannya Pada sesuatu yang Fana Iya Begitu Menurut kalian Gimana awannya Eh Artworknya By the way Yang dulu aku upload Di IG itu versi Yang belum selesai Yang udah selesai Kayak yang di foto ini Ada yang bisa tebak Bedanya yang mana Tulis di kolom komentar Coba Nah Yang udah bener-bener Finish tuh Udah aku update Di toko aku Di Redbubble Dan Dia udah bisa Terpampang nyata Di berbagai barang Belum ada yang beli sih Tapi ada Yang nge-like pun Aku udah seneng Oke Segitu aja dulu Semoga video ini Ada manfaatnya See you in the next video Dadah Sub indo by broth3rmax